Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Mamasa Sulawesi Barat menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan menutupi ruas jalan. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di jalan poros Mamasa terganggu. Peristiwa pohon tumbang yang melintang di jalan ini terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Tawalian dan Kecamatan Sesana Padang, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Sebuah pohon berukuran besar yang berada di sekitar perbukitan jalan tumbang setelah wilayah ini dikuir hujan deras yang disertai angin kencang selama 3 jam lebih. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas kendaraan dari dua arah terganggu. Beberapa pengendara yang nekat melintas pun harus ekstra hati-hati. Selain menghambat arus lalu lintas peristiwa, pohon tumbang ini juga menimpah tiang listrik yang menghibatkan listrik di dua Kecamatan Padang. Ini jam 3 jam lebih, 7 menit, pas siap ini. Saya bangun ke kamar kecil, terasa kayak ada yang mau rumah mau rubuh dirasa padahal ini pohon yang bergerak untuk tumbang. Ya kita punya penerangan, lampu padam, sampai sekarang masih padam. Dan saya lihat ini kabel tiang listrik, ada yang tiangnya patah, kabelnya putus. Hingga berita ini diturunkan belum ada petugas dari jinas terkait yang datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Agar dapat dilalui kendaraan, sejumlah warga sekitar berupaya membersihkan sebagian ranting pohon menggunakan peralatan seadanya. Dari Kabupaten Mamasa, Huzair Zainal, AINews melaporkan.